Kami tahu tidak ada satu pun dari rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami, kecuali kami tidak bersepakat dengan Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu. Ajar kami percaya sungguh kepada firman-Mu, supaya kami dapat menggenapi dan Tuhan dapat melakukan perkara besar di hidup kami. Urapi setiap kami sore ini, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amen, amen, amen. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sudah mengucapkan janji kepada Abraham, bahwa dia akan memberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madu kepada bangsa Israel. Kepada umat kesayangannya. Ya, tetapi untuk bisa menggenapi dan merasakan semua itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ada bagian yang harus mereka lakukan. Ada hal yang harus mereka kerjakan. Tuhan melakukan bagiannya dengan mengucapkan janjinya. Dan saudara percaya, janji Tuhan itu ya dan amen, murni dan teruji, terbukti, dan pasti terjadi. Tapi ada berapa banyak anak Tuhan yang berkata, saya gak mengalami itu bu, janji Tuhan. Saya hidup lama bu, tapi saya buktinya begini-begini saja. Saya tidak pernah mengalami terobosan. Saya gak pernah mengalami yang namanya janji Tuhan itu dalam hidup saya. Saudara, kalau kita berkata demikian, berarti ada sesuatu yang salah di hidup kita. Ada sesuatu yang salah dan harus kita perbaikin. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya. Menuju ke tanah perjanjian itu hanya membutuhkan waktu 10 hari. Mereka berjalan kaki dan bisa sampai. Tetapi apa yang menyebabkan mereka terputar sampai 40 tahun? Bagi Tuhan, mengeluarkan Israel dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, itu hal yang mudah. Tapi yang menjadi sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel, mengeluarkan Mesir dari cara berpikir mereka, mengeluarkan Mesir dari sikap hati mereka, itu tidak mudah. Dan itu harus bangsa Israel sendiri yang melakukan. Ada begitu banyak hal yang ada di dalam benak kita yang seringkali membuat janji Tuhan itu tidak bisa terjadi. Ketidakpercayaan, ya. Betapa besarnya tantangan di depan kita ketika mereka hendak berjalan keluar, saudara. Ya, mereka mengalami banyak tantangan besar. Ya, ada dua hal terbesar yang secara mungkin logika manusia itu tidak bisa terjadi. Dan memang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Yaitu apa? Melewati laut yang berau di depan mereka. Itu secara manusia mereka tidak bisa menyeberang. Di depan ada laut yang begitu besar, di belakang ada tentara Fir'aun yang akan membunuh mereka. Maju kena, mundur pun kena. Tapi ketika Tuhan turut bekerja, apa yang mustahil bagi manusia itu sanggup Tuhan lakukan. Laut itu terbelah. Ketika mereka berjalan hendak memasuki tanah kanaan, ya. Sebentar lagi masuk, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang besar pada zaman itu. Ya, dan Tuhan berkata, Kali ini turun ke air. Waktu kakimu masuk ke dalam air, maka sungai itu akan terbelah dan menjadi bendungan. Tuhan tidak mengeringkan dulu laut, seperti laut yang berau. Masih ada air yang mengalir deras, dan Tuhan bilang turun. Dan di situ bangsa Israel harus benar-benar percaya akan janji Tuhan. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan bilang kepada Musa, ayunkan tongkatmu, dan laut itu akan terbelah menjadi jalan. Baru mereka turun. Tapi ketika sudah mendekati tanah kanaan, mereka sudah berjalan 40 tahun di Padanggurun. Ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan. Ada begitu banyak prinsip yang sudah Tuhan rubah. Dan generasi pertama dari bangsa Israel semua sudah mati di Padanggurun karena ketidakpercayaan. Sehingga yang bisa masuk tanah perjanjian hanya yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang lain mati. Mati di Padanggurun. Begitu banyak ajaran Tuhan, selalu Tuhan menyatakan diri dan berkata, aku ini Allah yang hidup yang engkau sembah. Dan aku sanggup melakukan segala perkara. 40 tahun ternyata, membuat bangsa Israel imannya itu sudah mulai bertumbuh. Sehingga ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Tuhan tidak mengeringkan sungai itu terlebih dahulu. Tuhan bilang kepada Yosua, suruh para imam turun di tengah derasnya air sungai Yordan. Dan akhirnya saudara mereka turun. Mereka tidak berkata, Tuhan, iya ya kalau saya turun ini berhenti gak airnya ya? Atau saya ini ke bawah hanyut nih ya? Mereka dengan iman melakukan apa yang Tuhan suruh. Ternyata perjalanan 40 tahun, melihat semua sudah mati terbunuh oleh ketidakpercayaan. Itu mampu membuat iman mereka bertumbuh. Dan di tengah derasnya air, mereka mulai turun di sungai itu. Dan ketika kaki mereka menginjak air, Alkitab mencatat, sungai itu berhenti mengalir, menjadi bendungan, dan mereka mulai menyeberang menuju ke tanah perjanjian. Saudara, ada usaha yang harus kita lakukan. Tuhan sudah menyatakan bahwa dia berkata, rancanganku bagiku, rancanganku bagimu itu rancangan damai sejahtera. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi banyak orang Kristen berkata, saya tidak mengalami itu. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan bagianmu. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia mengucapkan janji. Dan bagaimana kita bisa menerima janji itu? Ayo, lakukan bagian kita. Hidup dalam ketaatan. Percaya kepada firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya ingin kita membaca, kenapa bangsa Israel itu, mereka tidak mengalami janji Tuhan, bahkan satu generasi dibunuh loh. Dibunuh di Padanggurun. Karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Karena mereka tidak pernah bersyukur. Mari kita buka bersama Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan ingatkan kepada kita hari ini saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sana demikian, kita baca bersama 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus menulis sebuah surat yang isinya adalah firman Tuhan bagi cemaat di Filipi. Dia berkata saudara, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan di hidup kita karena mulut ini suka bersungut-sungut-sungut. Lawan katanya bersungut-sungut itu apa? Bersyukur. Orang yang suka bersungut pasti tidak suka bersyukur. Orang yang suka bersyukur pasti tidak mau bersungut. Saudara ini dosa kelihatannya biasa loh. Tapi itulah yang membinasakan bangsa Israel itu di tanah di di Padanggurun. Dan mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Mungkin bagi kita merasa di rumah tangga kita ribut-ribut suami istri itu biasa kok. Kita ribut. Sampai ada yang ribut tidak omongan sampai satu minggu. Tidak omongan sampai satu bulan. Tapi saya percaya disini tidak ada. Amen. Tidak ada yang ngaku. Mengaku di dalam hati saja. Jangan sampai saudara kita pikir itu biasa. Ternyata kita tidak pernah lihat janji Tuhan. Hidup begitu-begitu terus dapat uang habis. Buat bayar cicilan, bayar utang. Sudah tidak ada lagi. Ya stres lagi. Tuhan mau loh kita ini hidup berkelimpahan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mau saudara rugi. Hidup di dunia ini singkat. Kenapa kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Dia berkata rancanganku itu rancangan kebaikan. Damai sejahtera. Dan aku datang untuk memberikan kepadamu hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Ya. Saya mengalami saudara. Saya ikut Tuhan enggak enak terus. Enggak enak terus. Dalam masalah keuangan itu waduh ya saudara pas-pasan terus. Kadang saya bilang Tuhan, Tuhan ya hidup kok kayak gini banget loh. Tapi kalau Tuhan mau proses saya proses saya Tuhan. Kalau ada yang belum lulus biar saya mengalami itu. Makanya sekarang saudara kalau ada jemaat datang Bu saya ini dikejar-kejar dep kolektor Bu. Saya tanya berapa lama dikejar dep kolektor? Sudah 6 bulan Bu. Saya 2 tahun. 2 tahun. Dan Tuhan izinkan. Saya bukan enggak mau bayar utang. Saya mau bayar cicilan rumah enggak ada duit. Saya gesek kredit kart untuk ambil tunanya karena saya pikir rumah itu lebih penting. Saya enggak tahu saudara. Bunga berbunga 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 makanya yang enggak bisa bayar enggak usah gaya-gayaan pakai kredit kart. Gesek-gesek-gesek-gesek. Begitu mau bayar nyesek. Jangan. Hari-hari ini benar firman Tuhan berkata jangan berhutang apapun. Kalau enggak ada duit enggak usah. Amen. Supaya hidup kita ini bijaksana ya kurang-kurangilah hal-hal yang membuat jantung itu berpacu dengan cepat. Makanya banyak orang sakit jantung. Dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Makanya jangan saudara. Kurang-kurangi itu cicilan. Enggak usah karena gaya hidup. Semua mau dituruti apalagi dengan sosial media sekarang. Buka Instagram lihat orang healing. healing jalan-jalan ke luar negeri kemana kita kepengen. Ya hidupnya pas-pasan kepengen banding-bandingkan dengan orang lain. Enggak usah jalani hidup seadanya. Seperlunya. Ingat loh jangan kebanyakan gaya. Karena hukum sisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya semakin banyak gayamu maka semakin banyak bilang kanan-kirimu jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Itu hukum fisika. Itu benar. Dan itu Alkitabiah. Gaya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu makin banyak tekanan hidupmu. Saya melihat banyak orang jatuh saudara. Sehingga mereka jangankan bersyukur. Kenapa kita ini gak bisa bersyukur? Karena masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Sudah cukup. Mari kita punya hikmat. Baca Alkitab. Sehingga kita ini bisa menjadi orang yang berhikmat. Takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut Tuhan maka berkat Tuhan itu mengalir. Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Dimanapun dia berada tangan Tuhan menyertainya. Sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan membuat itu berhasil. karena dia disertai Tuhan. Waktu dia dijual sama keluarganya saudara orang yang selalu bersyukur itu Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tantangan menjadi sebuah pembelajaran. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Yusuf dirancangkan kejahatan oleh keluarganya dia dibuang. Mereka buang dia ke sumur. Mereka bilang biar mati. Jadi orang kok sombong ceritakan mimpinya kepada kita bahwa bulir-bulir gandum kita menghormati bulir-bulir gandumnya bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih terhormat dari kita. Gaya nih anak dan memang mereka itu cemburu kepada Yusuf karena Yaakub sangat mengasihi Yusuf. Akhirnya mereka buang dia ke sumur. Mereka bilang mati lo sekalian. Lalu mereka ambil jubahnya mereka sembelih domba dikasih darah-darahnya di jubah. Mereka pulang ngomong ke bapaknya Yaakub anakmu diterkam binatang buas kami hanya menemukan jubahnya sudah berlumuran darah. Jahat gak keluarga kayak begitu? Ada sodara dan di Alkitab dicatat memang satu saat keluarga sendiri pun bisa menghianati kita. Ya? Bisa. Tapi jangan kepahitan. Jangan marah. Lihatlah semua itu dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yusuf gak pahit hati. Dia jalani semua itu. Lalu sodaranya bilang gini kalau kita buang dia ke sumur dia cuma mati. Terus kita gak dapat apa-apa. Mending kita jual dia jadi budak supaya kita dapat duit. Jahat gak? Lebih jahat lagi keluarga sendiri dijual. Ada memang yang begitu dan itu akan terjadi. Akhirnya mereka jual Yusuf. Mereka dapat uang lalu sampailah Yusuf ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf seorang yang tidak pernah bersumut dia selalu bersyukur karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itu besar bagi hidupnya. Dia bersyukur. Tidak dicatat di dalam Alkitab mungkin dia menangis dia sakit hati atau apa enggak. Alkitab tidak mencatat itu tetapi Alkitab berkata Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak marah dia tidak menyalahkan Tuhan. Jangan bersumut-sumut ketika engkau diizinkan saudara disakiti dikecewakan masalah berat masalah keuangan jalani saja bersama Tuhan. Akhirnya singkat cerita Yusuf di rumah Potifar Alkitab berkata hati Potifar sangat percaya kepada Yusuf karena Potifar melihat Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Potifar tahu Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata dia memberi kepercayaan atas hartanya rumahnya semua yang dia miliki ke tangan Yusuf kecuali istrinya sendiri yaitu Tante Potifar. Karena itu istrinya dia bilang Yusuf semua dalam kuasamu aku melihat apa yang kau lakukan dengan tanganmu diberkati Tuhan. Orang itu kalau banyak bersyukur dia bikin apa-apa itu diberkati Tuhan. Amen. Tapi kalau mulut kayak kasih rusak radio rusak saudara itu bikin jauh berkat bertobat kalau ada ibu-ibu yang apalagi bapak-bapak bapak-bapak kau tidak ditakdirkan untuk cerewet. Biar ibu-ibu saja yang cerewet. Tapi survei membuktikan di atas 50 tahun itu ketuker. Nah ketuker ini memang berdasarkan ilmu kesehatan. Laki-laki di atas usia 50 tahun itu hormon testosteronnya menurun. Hormon laki-lakinya yang naik hormon estrogen hormon perempuan. Nah di usia 50 tahun itu bapak-bapak itu jadi sensi. Lebih lebih perasa ya lebih minta diperhatikan lebih minta dihargai ya nanti cerewet apa-apa dicerewetin. Nah perempuan itu ketuker. Setelah dia menopos di usia 50 tahun hormon estrogennya itu turun. Hormon wanitanya hormon testosteronnya hormon laki-lakinya naik. wanita semakin perkasa di atas umur 50. Saya bayangkan saya bagaimana ya di atas 50 ya saya ini saja saya umur 40 sudah perkasa ketawa ketawa menertawakan saya ya jangan menertawakan hamba Tuhan lah suami saya orang Solo memang dari dulu sudah feminin orang Solo tapi Tuhan menyertai kita Shay gak usah takut Tuhan bikin hormon kita normal gak usah ketuker dan ini perlu disiasati makanya banyak pertengkaran terjadi itu di usia atas 50 tidak cerai sih karena kan udah tua gak cerai tapi perang dingin gak usah angkat tangan gak usah saya tahu muka-mukanya disini yang perang dingin saya bisa lihat dari sini di kepala sodara ada asap itu terjadi makanya saya juga hari-hari ini banyak terima konseling benar saya dengar kota ibu itu benar suami saya di atas 50 cerewet minta apa-apa itu minta diatur apa-apa itu sensi nah kebalik istrinya jadi perkasa apa sih cuma kayak gitu juga dibawa perasaan biasa aja keles waduh sodara akhirnya gak ketemu makanya kita perlu firman Tuhan firman Tuhan ya kata orang begini masalah dalam rumah tangga itu sih sebenarnya bukan keuangan nomor satu nada bicara itu yang nomor satu biar tidak ada uang kalau nada bicaranya halus kayak orang solo aman rumah tangga tapi walaupun ada uang kalau nada bicara kayak saya orang Sulawesi ribu terus di rumah tangga makanya suami saya selalu bilang saya pelajar ngomong Jowo pie nada belakangnya turun orang solo orang Sulawesi saya kalau ngomong nada belakangnya susah saudara susah saya ngomong nada belakang naik dia nada belakang turun tapi saya mau belajar jadi kadang-kadang saya ayo kita makan jangan lama-lama ke gereja nanti terlambat lama-lama saya yang gondok kayaknya kok tidak bisa mengekspresikan perasaan saya tapi itu terjadi saudara mari kita ini sama-sama saling memberi kekuatan supaya apa kita ini gak bersungut-sungut dan berbantah-bantah yang di dalam rumah sudah mulai perang dingin di atas 50 tahun bertobat supaya engkau lihat anak cucumu hidup diberkati Tuhan ya kalau sudah tua itu ya ayo temukan alasan untuk kita mencintai pasangan kita pasti ada ya di mobil berduaan saling pegangan tangan kayak dulu pacaran amin yang amin hanya sedikit berarti banyak yang mulai tawar banyak yang mulai perang dingin ayo Alkitab bilang saudara oke dunia kedokteran bisa berkata begitu tapi Alkitab bilang orang-orang yang hidup takut akan Tuhan mereka itu seumpama burung Raja Wali ya masa muda mereka itu seperti burung Raja Wali diperbaharui senantiasa kita imani itu kenapa karena ada firman di dalam diri kita ayo jangan berbantah bantah dan jangan bersungut sungut nanti kayak bangsa Israel 40 tahun puter puter hidup gak diberkati puter terus anak cucu gak diberkati kita lihat seperti itu jangan saudara Tuhan sudah mengucapkan janji bagaimana kita bisa menggenapinya ayo kita hidup menggenapi firman Tuhan jangan bersungut sungut jangan berbantah ayat ini serius memperingatkan saudara dikatakan janganlah engkau berbantah bantah melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah bantah dan bersungut sungut supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda ternyata yang bisa membuat aib dalam hidup kita ini yang bisa membuat noda bukan hanya percabulan perselingkuhan tetapi Alkitab mencatat dosa bersungut sungut dan berbantah bantah itu bisa menjadi aib yang akan membuat kita tidak selamat waktu Tuhan datang katakan amin sehingga dikatakan disana supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak berjelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini kita ini ada di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat makanya kitalah yang harus menjadi terang orang tua kita belajar mengucap syukur suami istri banyak-banyak mengucap syukur berdua gandeng tangan ya sama-sama yang penting dalam hidup pernikahan itu bukan peret wet tapi after wet yang mudah-mudah itu kalau mau menikah foto peret wet di tebing-tebing di jurang-jurang satu di bawah satu di gunung di tebing pegangan tangan ada ombak menerpa pegangannya kenceng begitu nikah dicorokin ya after wet jatuh kalau mau jatuh jangan ya ingat akan kasih mula-mula ya bahwa Tuhan itu yang sudah menyatukan kita makanya saya selalu bilang jangan membangun pernikahan dengan atas dasar cinta anak-anak muda denger ya karena cinta itu peret ya cinta itu peret ya jatuh cinta semua rasa coklat dek cinta tak selamanya indah dek nikah makan itu cinta cinta itu cuma bertahan paling lama lima tahun kalau cinta habis sudah habis juga semuanya kenapa karena cinta itu cenderung menuntut waktu yang dituntut sudah habis gak ada lagi yaudah pisah ribut tapi kita harus membangun pernikahan di atas dasar kasih karena kasih itu gak pernah menuntut tetapi tanpa berharap kembali itu kasih ayah mengerti firman Tuhan supaya janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita saya gak tahu sore ini saya banyak berbicara tentang rumah tangga ini pemulihan dalam rumah tangga berarti banyak yang mulai ribut-ribut ini saya menikah dengan suami saya sebuah kerinduan bagi saya pertama kali kita menikah kan bulan madu semua madu madu disitu manis semua saya bangun pagi sayang ini kopimu loh say suami saya bilang terima kasih sayang say Fred aku udah masak loh say kesukaanmu apa masakin akhirnya saya mulai hamil punya anak urus anak satu baru satu tahun hamil lagi kejar tayang hamil dua satu tahun lagi hamil lagi akhirnya punya anak tiga mau pakai pembantu gak ada duit urus sendiri anak tiga saya urus sendiri tanpa pembantu sekarang anak satu babysitter tiga ini yang terjadi sekarang ini bertobat ya ibu-ibu urus anakmu dengan tanganmu supaya kau bisa memberkati dia ya saya tuh lihat satu kali tuh saya lagi di kolam renang ada ibu-ibu datang bawa anaknya babysitternya tiga anaknya satu ekor babysitternya tiga yang satu bawa tas pakaian yang satu bawa makanan yang satu bawa mainan itu anak di groba mamanya main hp mamanya main hp sus udah makan dia udah bu yaudah kasih susu mamanya gitu terus saudara rasa-rasanya mau saya baptis di kolam renang ini mamanya saya lihat dia ya karena saya agak kepaitan dengan masa lalu saya urus anak tiga gak pake suster saya sendiri dia ini anak satu suster tiga ini kan kebangetan ya saudara lu gak tau itu suster kalau kasih makan mungkin kau tidak lihat apa yang dia bilang sama anakmu anakmu nangis kita gak tau mungkin sudah dikutuk atau apa ya didik dengan tanganmu sendiri selama masih bisa ayo ya Tuhan bilang dari kecil didik anak-anakmu ya beri sebanyak waktu mungkin kepada anak-anak ya sejak engkau dalam kandungan tumpang tangan saya urus sendiri mulai saudara akhirnya kita tuh bulan madunya mulai berkurang madu mulai menipis ya ketika madu mulai menipis bahkan habis yang tersisa tinggal lebah ya gak ada madu-maduan lagi bahwa lebah apalagi saya dari Sulawesi lebah hutan itu kalau menikam sakit saudara ya saya udah urus anak urus rumah urus bersih-bersih ini suami saya teriak saya kopi dalam hati saya punya tangan dua punya kaki dua sama kan ambil sendiri di dapur bikin sendiri ada tangan ada kaki lihat apa istri ini lagi urus anak dulu saya kopi ini saya pret itu cinta itu cinta itu cinta itu denger yang muda-muda ini ya ada tangan kaki sendiri urus dia ke dapur bikin kopi ini kopinya yang mana ya gulanya yang mana gula di botol yang ada tulisan garam ih kenapa gula ditulis garam biar gak ketahuan semut kan kayak kau di hp yanti kau tulis yanto jangan tepuk tangan bapak-bapak ya itu tuh yang terjadi ini bapak-bapak gak usah gak usah ngaku gak usah ya ditulisan yanto ya yanto padahal yanti ya di hpnya itu banyak tukang sedot gas tukang sedot wc tukang gas ya gak tau itu padahal semua itu tapi di bapak-bapak disini tidak ada insyaallah pak itu terjadi saudara ya ketika madu mulai habis ya itu yang terjadi suami saya bilang sekarang kok galak banget ya galak gak ngerti apa gak ada pembantu terus anak sendiri yang membantu-bantu istri papi saya itu loh kepala kantor turun ke dapur masak bikinin mami saya susu kopi gak kayak kamu suami kok karunianya bos suami saya balas mak saya itu loh mak saya istri yang luar biasa melayani papa melayani papa itu kayak raja papaku itu tinggal minta apa aja nasi inggih kerupuk inggih ya semua inggih bondok gak saya bondok lalu kita mulai membanding-bandingkan kan saya bilang ya sudah kalau gitu nikahkan saja makmu sama papiku biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa susah sodara ya sumut-sumut berbantah-bantah ya gak ada damai sejahtera berkat semakin jauh keuangan seret tiap hari ribut saya pikir-pikir lama-lama saya capek ya kayak gini saya ini hamba Tuhan loh suami saya juga pelayan Tuhan kita ini ketemu di gereja kurang kudus apa coba bayangan saya kita ketemu di gereja pasti berantemnya haleluya kau puji Tuhan harusnya kan pendeta berantemnya begitu kan kalau udah emosi dasar masaro keluar ya ternyata itu semua tidak terjadi pendeta juga manusia saya emosi dia emosi saya bilang Tuhan gak bisa kayak begini Tuhan Tuhan tuh gak bakal berkati rumah tangga kita ini ribu-ribu terus janji Tuhan tuh gak akan terjadi Tuhan saya berdoa saya buka hati tolong Tuhan apa yang harus saya lakukan saya buka Alkitab dapat ayat segala sesuatu yang kau lakukan entah itu dengan perbuatan dengan perkataan lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia terpukul saya saudara berarti kalau suami saya minta bikin kopi saya harus bikin untuk Tuhan dia teriak saya kopi saya ke dapur saya ambil krim saya ambil kopi saya kasih air panas saya aduk untuk Tuhan harus yang terbaik saudara untuk Tuhan kalau untuk suami dalam keadaan panas kasih sianida sedikit mati kau tapi karena untuk Tuhan mana kita bisa kasih bulat Tuhan yang tidak terbaik tapi itu firman Tuhan yang ngomong semua yang kamu lakukan dengan perbuatan ataupun perkataan lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan maka engkau akan mendapatkan berkatnya dari Tuhan amin jangan cuma amin-amen disini pulang lakukan ya lalu saya mulai coba berubah saya bikin ya dulu beresin rumah gondok saudara urus anak tiga bersih-bersih rumah ya bikin emosi suami menuntut begini saya belajar melakukan ngepel untuk Tuhan jadi kinclong gak bersungut-sungut saya masak untuk Tuhan akhirnya saya berubah lalu saya berubah suami juga berubah tau-tau dia bilang saya aku bikinin kamu kopi loh gak tau ini enak atau tidak ya tapi aku bikinin dengan cinta iya kan kalau ngomong pret siapa itu yang ngomong pret siapa itu yang ngomong pret ya berani ya ngomong pret sama saya ya jangan meniru-niru saya ya awas loh kalau keluar firman terkutuk lah saya tau dia bilang cinta tadi itu pret iya iya saudara ketika kita berubah berubah itu gak usah saling nuntut kenapa kita sering berbantah-bantah bersungut-sungut karena kita menuntut orang lain itu menjadi seperti yang kita mau kita menuntut suami seperti yang kita mau kita tuntut isi kenapa orang bersungut-sungut dan berbantah-bantah karena dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan tidak terpenuhi apa yang dia mau di hatinya makanya dia bersungut tapi coba kau mulai berubah aku gak angkat menuntut Tuhan tapi aku akan coba memberi yang terbaik amin dan saya tanpa menyadari suami saya berubah dia bikinin saya kopi dia mulai belajar juga bantu-bantu di rumah dia mulai belajar melakukan segala kewajibannya dan sehingga kami mulai berubah kami mulai saling memperlengkapi satu dengan lainnya kami mulai saling mengisi satu dengan lainnya dan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut engkau berbantah engkau bersungut di rumah jauh janji Tuhan 40 tahun bangsa Israel berputar bahkan mati semua di padang gurun karena mulut gak bertobat marah bersungut setiap kali ada masalah marah kita ini udah gak pernah makan daging disini ya kenapa kita ini dibawa ke padang gurun kenapa Musa engkau bawa kami dari Mesir mending engkau bawa lagi kami kembali ke Mesir mulutnya itu loh saudara ya tidak tahan bersungut-sungut-sungut firman Tuhan berkata jangan kamu lakukan supaya engkau tidak beraib dan tidak bernoda kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan orang mau bilang apa tahun ini tahun apapun tahun kegelapan tahun kesuraman bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup mengucap syukur dia akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan tepat pada waktunya saya ini bukan hanya bicara saya sudah mengalami janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami ya kami nih udah mau jual rumah pandemi gak tau mau hidup dari mana gak ada tabungan kalau saya bersaksi itu bener saya bilang gak ada tabungan bener saya gak ada tabungan saudara ya bingung mau hidup apa tapi saya bilang sama suami yang terburuk kita jual rumah di Solo di Jakarta kita pulang ke Solo jangan pernah salahin Tuhan atau keadaan kita bersyukur karena masih ada rumah yang bisa dijual tetap bersyukur dulu gak ada rumah yang bisa dijual sekarang kalau kita jual rumah ada rumah yang bisa dijual jadi bersyukur seringkali orang Kristen itu terbentuk dengan hal-hal yang menjadi lumrah dan menjadi tradisi kita dengar kalau ada orang bilang eh nanti datangnya ibadah ucapan syukur di rumah saya oh ucapan syukur apa anak saya lulus loh dia diterima di perguruan tinggi yang terbaik tapi pernah gak saudara dengar eh nanti datang ucapan syukur ya kenapa anak saya gagal loh padahal kan itu algitabiah loh amin orang gak ngomong eh nanti kita ucapan syukur ya kenapa suami saya dipromosikan naik pangkat dapat fasilitas dapat gaji yang terbaik ya jadi saya bikin ibadah ucapan syukur tapi kita gak pernah dengar orang bilang nanti datang ya ucapan syukur di rumah saya kenapa suami saya dipecat loh 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 itu algitabiah gak algitabiah bersyukur ya bersyukur nanti datang ya kenapa saya ada ucapan syukur loh aduh usaha suami saya tuh sukses sekarang buka cabang lagi jadi kami ucapan syukur pernah gak saudara dengar eh datang ya di rumah saya ucapan syukur ada apa ya suami saya bangkrut gak pernah tuh ada orang bersyukur saudara semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita ini perlu kita syukuri makanya ada yang datang Bu Debbie doakan kami Bu kenapa kami ini 20 tahun jadi pengusaha sukses terus untung terus baru tahun ini kami rugi saya bilang puji Tuhan haleluya 12 kali loh kok ibu begitu ya iya bersyukur Pak Bu kalau bapak sama ibu tidak rugi tidak cari saya kan gak cari Tuhan kan kenapa Tuhan buat rugi supaya cari Tuhan dan itu algitabiah karena algitab berkata ada waktu untung ada waktu rugi kalau untung terus itu gak algitabiah ada lagi Bu Debbie saya itu lagi bangkrut saya pengusaha sukses sekarang saya terlilit utang saya mau bunuh diri tapi heran setiap kali mau bunuh diri muncul buka ibu Debbie dalam hati saya prayer saya bilang saya sedih loh kenapa ketika kamu terlilit utang dan mau bunuh diri baru muka saya muncul coba kalau kamu dapat uang 20M terus muka Bu Debbie muncul terus nah itu itu dari Tuhan itu pret ya biasa jemaat begitu kalau susah baru ingat pendeta kalau lagi diberkati lupa diri tapi bukannya disini Jakarta disini semua jemaat luar biasa ingat Tuhan terus ingat pendeta terus amin insyaallah iya 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 saudara nah kalau gak begitu kan gak cari Tuhan ini hidup ya mari kita bersyukur atas segala yang terjadi mau itu enak mau tidak enak bersyukur 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 kenapa sebab dibalik setiap masalah pasti Tuhan punya rencana ya supaya kita gak berait gak bercacat kita lihat bersama 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini ya 1 Thessalonica ayat 18 baca bersama 1,2,3 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita mengucap syukur dalam segala hal bukan cuma yang baik bukan cuma waktu engkau beli rumah bukan cuma waktu engkau dinaikin pangkat waktu engkau turun pangkat pun harus bersyukur itu yang Alkitabiah tapi kita ini sudah diprogram dari sana kalau baik itu baru bersyukur jadi saya mau denger ada jemaat bikin ucapan syukur kenapa anak saya gak lulus itu top itu Tuhan hadir di ibadah itu ucapan syukur malam itu mungkin langsung datang Tuhan kiamat dunia karena ada jemaat bersyukur kalau anaknya gagal kalau ada sesuatu yang tidak baik kita belajar mengerti gendak Tuhan dan ucapan syukur dapat mengubah saudara apa yang namanya kutuk bisa menjadi berkat dan saya sudah melihat Tuhan itu bekerja saya bukan cuma bisa khotbah saya saya tadi sore menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan dan memberi berkat bagi kami ketika kami lagi bangun studio uangnya dibawa lari 300 juta sama pemborong akhirnya saya menyalakan suami dia yang cari pemborong kenapa kamu itu cari pemborong gini gini ribut kami terus tiap hari berbantah bersungut sungut tidak ada damai sejahtera lalu saya WA saya telpon terus dia balikin uang saya 300 juta awas kamu gak balikin saya perkarakan dihukum kamu saya punya banyak kenalan polisi tidak damai sejahtera hati saya kacau ya tiap hari saya salahkan suami kami juga ribut aduh gak ada damai sejahtera saudara namanya orang ditipu cenderung bersyukur atau bersungut pasti bersungut cari apa yang bisa disalahkan cari kambing hitam itulah manusia akhirnya satu kali saya itu merasa sudah gak benar saya ini udah gak bisa doa gak bisa nyanyi ini sudah setan ini dalam hati saya saya itu berdoa Tuhan kenapa Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi saya salah apa Tuhan saya ini melayani Tuhan uang itu juga uang kita dapat untuk bangun studio buat kita pelayanan kenapa Tuhan izinkan ditipu Tuhan itu jawab kamu kalau ada orang konseling lalu dia ngomong bu saya ditipu orang 1M jawabanmu apa saya bilang saya bilang pak lupakan uang gampang dicari tapi damai sejahtera dan suka cita itu produk sorgawi yang tidak bisa Bapak biarkan hilang gara-gara uang itu saya merenung lalu roh kudus ngomong sekarang kamu mengalami bisa gak kamu lakukan seperti yang seringkali kamu kotbakan dan kamu omongin kepada jemaat saya bilang Tuhan saya ngomong begitu sama jemaat karena dia duitnya banyak Tuhan ditipu 1M masih ada 10M nah saya ini uangnya pas-pasan 300 juta ditipu bagaimana bisa Tuhan bilang gak usah bikin alasan kamu mau taat gak gak usah bersungut gak usah berbantah-bantah lepaskan pengampunan lupakan saya nangis ya Tuhan saya mau belajar sekarang WA dia bilang kamu itu melepaskan pengampunan saya chat dia di WA sekalian curcol curhat colongan eh kamu tau gak saya kepahitan sama kamu saya jengkel sama kamu kamu tuh kalau gak bertobat terkutuk kau bertobat kau ya kamu tuh jangan hidup begini-begini saya kecewa saya marah sama kamu saya curhat panjang habis itu tapi hari ini Tuhan tegur saya dan Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan jadi mulai hari ini saya lepaskan pengampunan pada kamu saya gak marah lagi saya mau kirim pro kudus ngomong tulis lagi di bawah dan mulai hari ini saya tidak akan tanya perihal uang itu saya bilang kalau itu tunggu dulu Tuhan sorry loh urusan uang ini serius ini kan lumayan dia bayar sambil mencicil juga kan gak apa-apa 300 juta banyak loh saudara banyak gak banyak beli kerupuk dapet satu RW saya bilang enggak Tuhan kalau itu enggak kamu berarti gak mengampuni tulus kalau kamu gak ketik bahwa kamu melupakan uang itu sekarang kamu ngomong mengampuni besok kamu WA dia mana uangnya balikin lah sama aja setan lagi balik lagi akarnya gak dicabut masa sampai kayak gitu Tuhan tulis akhirnya saya tambah dan mulai hari ini sambil bercucuran air mata berat saudara tidak mudah dan mulai hari ini saya lupakan perihal uang itu saya tidak akan tanya lagi biarlah kamu berurusan dengan Tuhan tapi saya gak tambahin terkutuk kau enggak sudah mengampuni kata-katanya udah alus saya kirim saya nangis besoknya setan bilang tanya duitnya udah ada belum saya berdoa dalam nama Yesus enggak saya gak mau sudah sudah selesai sudah saya sudah putus dihubungankan dengan dia saya sudah gak mungkin lagi WA-kan sudah saya katakan seperti itu sekarang saya hanya tinggal berusaha dengan diri saya melupakan mengampuni itu gak gampang itu kayak bangsa Israel suruh masuk ke dalam air yang lagi dalam masuk kamu bisa gak kamu bertindak dengan iman saudara hari-hari itu saya sedang DP mobil saya sudah bayar 10 juta itu mobil harganya 300an tiba-tiba ada yang telpon Bu Debi saya minta maaf ya ibu jangan tersinggung ya kenapa Tuhan suruh saya beliin ibu mobil kok gak wow ya gak wow ya wow dan itu saya harusnya masih bayar 300 lebih orang saya baru DP 10 juta loh ya minta maaf bayangkan mau ngasih mobil aja minta maaf biasanya yang minta maaf begitu kan orang mau utang ya maaf bu maaf ya saya mau pinjam uang itu minta maaf ini bu maaf ya jangan tersinggung saya suruh Tuhan memberkati ibu mobil wah saya itu nangis saudara ii Tuhan itu ya benar-benar ya kalau dia suruh engkau melangkah itu air yang beras stop ada jalan di tengah-tengah air itu wow uang yang harusnya 300 juta saya bayar buat bayar mobil gak jadi bukan berhenti sampai disitu ya tiba-tiba saya dapat WA Bu Demi saya diberkati Tuhan dengan kotba ibu di Youtube saya bertobat saya nangis di kamar saya saya dipulihkan Tuhan bu bahkan rumah tangga saya dipulihkan bu saya gini-gini jadi bu itu ibu harus tetap siaran di studio ibu studio ibu harus bagus ibu sekarang lagi ada proyek apa dengan studio saya mau menabur saya bilang oh iya puji Tuhan bu iya memang saya sudah lagi bangun studio saya beli satu rumah khusus saya jadiin satu studio dan kantor DBTV di Jakarta terus berapa bu abisnya saya langsung bilang gak usah bu saya itu bayarnya menyicil kok sesuai apa yang tukang kerjakan bu please ya ibu foto proposal yang dari tukang abisnya biaya itu berapa buat studio dalam hati saya belum tahu dia ini kalau saya foto beneran emang lo mau kasih kenapa totalnya 850 juta emang beneran di saat pandemi begini siapa yang mau keluarin duit dia paksa saya bu fotoin saya gak gubris tiga hari akhirnya dia telepon bu tolong ya saya gak kenal orang ini tolong ya ibu foto kirim ke saya aja bu saya bilang sama suami dia pikir 100-200 juta ini 850 juta suami saya bilang ya kalau dia minta gitu fotoin aja lah daripada telepon-telepon saya foto saya kirim dia bilang minta nomor rekening ya bu dia kirim bukti terancur 1M saudara ini saya bukan berhalusinasi ya ini saya bersaksi demi nama Tuhan ya soalnya ada jemaat yang gini itu pendeta kayaknya dongeng makanya engkau gak pernah ngalami mujizat Tuhan karena bagimu semua mujizat itu dongeng ada loh orang-orang Kristen yang tidak yang tidak percaya mujizat gak percaya lagi dia karena sudah terlalu canggih ya sudah 3G sudah 5G sekarang bahkan dia sudah 7G atau 10G sudah sangat canggih jadi dia gak percaya lagi Tuhan ya gak mungkin ada seperti itu itu ada saudara wuduh saya mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan yang tidak dipikir saya bilang sama suami saya kalau saya gak taat melepaskan pengampunan buat orang itu dan saya gak tulis saya lupakan uang itu mungkin sampai hari ini kita gak lihat mujizat itu terjadi bagaimana supaya engkau mengalami mujizat Tuhan Tuhan sudah melakukan bagiannya lah itu dengan berfirman lakukan bagianmu dengan melakukan firman hidup dalam kekudusan yang masih ada dosa perselingkuhan kenajisan percabulan homoseksual lesbian buang itu semua dari hidupmu yang masih punya kebahitan amarah lepaskan itu semua biar Tuhan dapatin engkau menjadi umat yang layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan buang semua dosa saudara karena Tuhan berkata bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu bukan paling nyaku kurang tajam untuk mendengarkan seruanmu tapi dosamu itu yang menghambat semua berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu terutama dosa bersungut-sungut berbantah-bantah saya mau malam ini suami istri yang kau pulang berbaikan amin coba bilang yang bawa suami yang bawa istrinya bilang say kita gak boleh bersungut-sungut gak boleh berbantah-bantah ya lihat istrinya lihat suaminya lihat istrinya jangan lihat istri orang jangan lihat suami orang lihat pasanganmu sendiri ngomong ya ayo kita lakukan firman ya saya gak berbantah-bantah kok bu saya juga gak bersungut-sungut tapi kita sudah mogok bicara mogok makan sudah satu bulan kita gak omongan apalagi itu sudah setan di dalam hatimu gak ada lagi Tuhan saudara saya undang para imam musik maju ke depan ayo kita belajar Tuhan sudah mengucapkan janjinya bagian kita ambil janji itu dengan cara apa taati firman Tuhan kalau saya tidak melakukan firman itu saya yakin saya tidak akan melihat mujizat itu tapi ketaatan ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara asalkan kita bersepakat dengan Dia maka Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita bangkit berdiri bersama kita mau katakan di hadapan Tuhan aku punya Tuhan yang besar hari ini aku percaya Tuhan mari kita tutup mata dalam hadiran Tuhan saudara kau punya Tuhan yang besar sebagaimana Dia melakukan mujizat kepada bangsa Israel hari ini mungkin engkau berkata ada arus yang besar di depanku Tuhan ada sungai yang besar dan rasanya sulit untuk aku menyebrang melihat tanah percantian di depan saudara ada arus apa di hidupmu hari ini mungkin itu keuangan pemulihan rumah tangga sakit penyakit percayalah kita punya Tuhan yang besar dia yang berkata aku Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu dan hari ini aku akan melakukan perkara yang besar itu supaya orang-orang yang ada di negeri kanaan orang-orang yang besar itu akan melihat bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang hidup yang sanggup membelah laut membelah sungai dan menjadi jalan bagimu dia sudah mengucapkan janji bagian kita hari ini hanya bersepakat dengan Tuhan katakan kami mau melakukan firmanmu Bapak kami mau hidup dalam ketaatan supaya kami melihat janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kami terimalah berkat dari Allah Bapak cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rohal Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita namamu tersatat di dalam kitab kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amen